Halo, nama saya Andara, kalah mapi nomor 1, hari ini saya mempresentasikan tentang rantai makanan. Lantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan hutan tertentu dalam suatu ekosistem. Duitkan berdasarkan peranannya mulai dari yang berindex sebagai produsen hingga pengeluhai. Hutan rantai makanan berdasarkan peranannya di bagian di 4, yaitu yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sneu melalui pasal fotosintesis. Contohnya, tumbuhan hijau dan tumbuhan lain yang memiliki chlorophyll. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan berbagai peran organik yang dihasilkan makhluk hidup lainnya. Contohnya, manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang ketiga adalah penguai atau dekomposer. Penguai adalah makhluk hidup yang memiliki peran sebagai penguai berbagai bahan organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati. Contohnya, bakteri dan jacing. Yang keempat adalah penghancuk dari Dati Vito. Penghancuk adalah makhluk hidup yang mampu menghancukkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati. Saya akan menjelaskan rantai makanan lebih detail. Lantai makanan diuruskan berdasarkan peranannya mulai dari yang berdindak sebab gai produsen hingga penguai. Yang pertama adalah rumput. Rumput disebut sebagai produsen karena rumput dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses produsenasi dibantu oleh sinar matahari. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang merupakan konsumen primer. Belalang merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Tetapi tidak menutupi kemungkinan terdapat hewan omnivora pada konsumen primer. Contoh hewan omnivora adalah tikus. Belalang dimakan oleh katak. Katak merupakan konsumen sekundel. Katak merupakan hewan carnivora atau hewan pemakan hewan lainnya. Seperti belalang. Katak memakan belalang sebagai sumber energi dan untuk bertahan hidup. Katak dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tesier. Ular merupakan hewan carnivora. Ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen final karena elang merupakan konsumen traged dalam rantai makanan. Setelah elang mati, tubuhnya akan memusuk dan diuraikan oleh jamur. Hasil dari pengeluaran yang terjadi biasanya menjadi sedara yang menyebukkan tanah. Yang dapat berguna dalam rangkaian makanan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.